Kualitas, kualitas seseorang itu, kalau mau dihukur ya di saat-saat mungkin ya lah, makanya kalau kita lebih doya, lebih pelakon, jangan terlalu percaya diri, kalau aku akan dihukur ya, kan akhirnya dia terpaksa bisa paksa diri ya, karena padahal amat-amatan. Fadel belum ditahan sampai saat ini membuat sang pengacara Rasman Arif Nasution kembali berulah, dia menunjukkan kesombongannya, menantang pihak Nikita Mirzani yang dianggap oleh Rasman berkual-kual. Namun Nikita Mirzani pun tak tinggal diam memberikan pelajaran yang menohok pada si Rasman. Kalau katusnya Kang Semir, sekolah masih berproses, kita ikutin aja sesuai sama SOP-nya dari Polres Jakarta Selatan. Karena saya mau ikut jalur yang benar aja, ikut jalur yang benar aja, dikutam dulu sama si kodok duduk Rasman. Kasus yang dilaporkan oleh NMA, hari ini, kita bikin PPA, meniksa 5 orang pasuan, yaitu dari Kementerian PPA, 3 orang, kemudian 1 orang, kemudian 1 lagi, yang ini sama satu, pengosan dari Kementerian PPA sendiri, jadi setelah berkondisasi dari Kementerian PPA, diwintai keterangan di kantor PPA. Jadi dari penjidik, dikutul, ke saksi lainnya. Saksi yang lain juga sama, dokter juga padi. Dari penjidik PPA juga ke dokter, ke wintah-wintah. Belum ditahannya Faril Bagide hingga saat ini, Rasman merasa menang hingga kembali ia menantang pihak Nikita Mirzani dan kembali menyentil pihak Polis Jakarta Selatan untuk memeriksa beberapa orang saksi. Akhirnya, ia pun blunder kemana-mana, melebar kemana-mana. Kasusnya termasuk membawa-bawa anak artis yang lain yang pernah menjalin hubungan dengan Laura Mirzani. Kualitas, kualitas untuk seseorang ini, kalau kalau di sana, mungkin ya lah. Makanya kalau kita menjadi doya, atau menjadi pelakon, jangan terlalu berkaitan diri. Bahwa aku akan begini, aku akan begini. Kan akhirnya dia terpatkan ucapan sendiri ya. Karena padahal apa-apa. Dan saya punya cara. Dan saya punya strategi ya. Strategi untuk menangani satu-satu. Dan saya mengawal. Saya mengawal. Dengan tapi, ada ya. Jadi kita mengalami keberadaan lagi ya. Dan kalau kita jadi, apa kita bisa perawat ya. Kita juga sudah disepasok. Melalui opak, wajib, GPR, dikubungan tiga, komponen, kemudian, berkaitan lelah teman-teman. Jadi kita bercanda saja. Ini sebelum saya terlupa ya. Saya dapat informasi. Saya nggak tahu ya, benar apa tidak. Ini adalah anak-anak olahrapland, artis olahrapland, disebut-sebut, untuk pernah berpacara dengan dia. Saya nggak tahu betul-betulnya ini. Tapi kalau itu pernah, saya bisa menjadi perisa. Tahu tidak berapa, tentang waktunya dia pacara seperti apa, saya bisa diterima. Karena ini kalau kita berat, bro. Bayangin lihat. Udah sepik perempuan. Terus dia diberikan. Jika sudah tidak tahu oleh matinya, matinya ini, boleh namor. Ini super berat. Ini sudah tidak dari awal. Siapa yang menyuruh mengabur? Siapa yang melakukan abur? Terus siapa yang mengambil? Lalu kemudian, diabolusi. Terus jari-jari juari. Terus bagaimana mengusulkan itu? Jari-jari ke Asia sama jari ke SIP. Terus kalau di Bila, ini, lihat ini dong. Ini kan, lakuran kami itu fokus kemarin, April 2020, 2024. Oke, komor. Saya paham. Pertanyaannya, sekarang sudah dapat input bahwa MF itu ada pacarnya juga dulu. Katanya, buka-buka disebut ya. Terus tanya artis pelara-pelan. Sekarang, kalau ini yang benar, yaudah. Bagaimana yang pegang-pegang beriksa? Kalau sudah pegang-pegang beriksa, kalau sudah pegang-pegang beriksa, kalau sudah pegang-pegang beriksa, kalau sudah pegang-pegang beriksa, kalau ini pacaran dengan ini, itu nanti pacaran sama yang ini, beriksa sama kamu. Menanggapi statement yang disampaikan oleh Rasman Arif Nasudya Nikita Mirzani memberikan pelajaran yang cukup telah pada Rasman yang ijasanya diragukan. Bang Semir ini, ya si keluarga Beruk, Umar Al-Bajideh, ini udah dibilangin sampai gue bosen. Ini bukan kasus yang biasa. Ini kasus penanganannya nggak boleh asal-asalan. Ya, saksinya juga bukan 1, 2, 3. Saksinya lebih dari 16 orang. Ini juga kasus baru 2 bulan. Belum masuk 3 bulan, baru 2 bulan. Sabar. Kalau kasusnya nggak secara detail, diurusnya, nanti ada celah untuk musuh. Makanya, satu persatu itu, saksi-saksi dimintain keterangannya. Nah, untuk setiap saksi yang dimintain keterangannya, itu kan, pasti ada yang bisa langsung datang. Ada yang mungkin punya keperluan mendadak keluar kota. Akhirnya dipanggilnya ditunda. Gue aja nggak sampai pergantian tahun kok. Diserang oleh pihak Rasman Nasution, pahami-pahami selaku pengacara Nikita Mirzani Santai saja, menanggapi hal tersebut. Ya, hanya, tertuju, fokus pada targetnya. Memenjalakan Fadel selama-lamanya. Tentu hal itulah yang menjadikan proses ini begitu detail dan lama perjalanannya, lama pergulirannya. Karena, pamibamit menambahkan pasal belapis di kasus Laura Mirzani Putri dari Nikita Mirzani ini, yang akan menjadikan pembelajaran yang cukup. Dia telah bagi Fadel yang telah berani berjoget-joget riang di depan polis Metro Jakarta Selatan saat pemanggilan pertama. Tentu hal tersebut membuat kita penasaran karena saksi yang dihadirkan oleh pihak Nikita Mirzani sendiri lebih dari 16 orang. Dan juga pihak Fadel telah mendadangkan beberapa saksi. Sekarang, Rasman menarik ulur kembali untuk mengulur-ulur waktu agar Fadel tak segera ditahan. Namun, hal itu sudah bisa dibaca oleh pihak Nikita Mirzani sendiri yang sudah mengetahui bahwa Fadel pada tanggal 26 November ini akan segera dipanggil oleh penyidik untuk memberikan klarifikasi dari tahapan pemeriksaan yang sudah naik dari sidik menjadi lirik. Tentu hal itu nantinya bisa langsung mentersangkakan Fadel apabila dua alat bukti dari keterangan para ahli dan juga PTA menunjukkan adanya perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Fadel Bajideh kepada Laura Mirzani Putri Nikita Mirzani. Nanti kita akan melihat endingnya bagaimana tanggapan dari Rasman Arif Nasution ketika Poles Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel tersangka. Apakah Rasman nantinya akan menyampaikan bahwa Fadel telah berbohong kepadanya dan meninggalkannya atas laporan Nikita Mirzani ini. tentu hal itu adalah yang ditunggu oleh para netizen sekalian. Perkembangan dan kelanjutan kisah laporan dari Nikita Mirzani ini. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Terima kasih telah menonton.